Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kukis, berjumpa lagi dengan saya di channel Alia Family Sahabat kukis, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat onde ketawa mini yang anti gagal dan rasanya sangat enak dan renyah Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tetap like, komen, share dan subscribe channel kita Dan jangan lupa pula untuk klik tombol loncengnya agar sahabat kukis tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita Jadi, tonton videonya sampai selesai ya Dan tetap stay tune di channel Alia Family Oke sahabat kukis, kita langsung aja ke bahan-bahan yang perlu kita butuhkan Di sini saya sudah menyiapkan 230 gram tepung terigu protein rendah Kemudian 75 gram gula halus 1 sendok maizena atau 20 gram Kemudian 25 gram margarin 1 butir telur ukuran besar Kemudian 1 sendok teh baking powder Kemudian 1,4 sendok teh baking soda Setengah sendok teh vanili Kemudian untuk taburannya, di sini ada wijen putih secukupnya Dan secukupnya air untuk lapisan sebelum dikasih wijen Oke sahabat kukis, mari kita ke proses pembuatan Pertama-tama, mari kita cairkan margarin terlebih dahulu ya sahabat kukis Kemudian kita siapkan wadah yang ukurannya lebih besar Kemudian kita masukkan telur Kita kocok dan kita campurkan dengan gula halus Kita kocok kembali sampai adonan telur dan gulanya tercampur rata ya sahabat kukis Selanjutnya, masukkan tepung terigu protein rendah Kita aduk rata Selanjutnya, kita masukkan maizena, baking soda, vanili, dan baking powder Kita aduk rata kembali Dan terakhir, kita akan memasukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi ya Nah proses selanjutnya, kita akan menguleni dengan menggunakan tangan ya sahabat kukis Uleni adonan sampai kalis Oh iya sahabat kukis, jika telur yang digunakan kecil, gunakan 2 telur saja ya sahabat kukis Dan karena di video ini telurnya besar, jadi saya menggunakan 1 telur saja Nah jika sudah kalis, selanjutnya kita ukur dengan sendok kukis seperti ini Fungsinya biar beratnya sama ya sahabat kukis Kita bulatkan kecil-kecil seperti ini Sahabat kukis juga bisa membuatnya dengan ukuran yang lebih besar Lakukan sampai selesai ya Nah sahabat kukis, jika sudah selesai seperti ini Siapkan air dan wijennya ya sahabat kukis Prosesnya cukup mudah, kita masukkan adonan ke dalam air Lalu kita lumuri dengan wijen putih Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah jika adonan sudah kita balut dengan wijen putih semua Ini saatnya onde-onde siap digoreng ya sahabat kukis Siapkan wajan dan masukkan minyak agak banyak Dan panaskan dengan api sedang Jika sudah panas, masukkan onde-onde ke dalam minyak Dan goreng di api sedang cenderung kecil ya Jangan lupa untuk tetap mengaduk adonan saat digoreng Agar permukaannya matang merata Nah sahabat kukis, jika warna onde-onde ketawanya ini Sudah kuning kecoklatan atau kuning kemasan Silahkan angkat dan tiriskan Oke sahabat kukis, bagaimana cara membuat onde-onde ketawanya ini Ala Alia Family ini sangat mudah kan? Dan tentunya rasanya sangat enak dan renyah Jadi silahkan mencobanya di rumah Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa di video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh